selamat menikmati 1 spray 1 buah boneka birby karet gelang dan jarum pentol kemudian siapkan koran bekas lalu kortas karton untuk membuat pola kipas dan satu lagi untuk membuat pola sayap pada bonekanya nanti langkah pertama siapkan keranjangnya lalu bagian spray kita lipat untuk besar lipatan kita sesuaikan dengan besar keranjang jika tingginya kurang sama kita bisa ganjal dengan koran bekas kita letakkan disini supaya tingginya sama kemudian selanjutnya kita akan membuat bagian tangan kanan dan kiri dari sarung bantalnya caranya kita lipat dan kita ukur panjangnya kemudian setelah itu gulung dan bagian tengah kita beri gulungan koran bekas supaya gulungan sarung bantalnya menjadi agak besar nah seperti ini kita gulung saja kita kunci dengan jarum pentul kita letakkan pada sisi kanan dan kiri kita buat bagian satu lain lagi kemudian untuk bagian sandaran atau bagian belakang sofa kita buat pola kipas caranya kertas karton kita masukkan ke dalam sarung kulingnya memanjang seperti ini seperti ini kemudian kita lipat kita lipat dengan pola kipas jadinya seperti ini kita ikat bagian bawah kemudian setelah itu kita letakkan pada bagian belakang lalu kita bentangkan kipasnya setelah itu jadian seperti ini sofanya sudah jadi kita akan membuat bonekanya kita akan memberi baju pada bonekanya kita akan menikmati selamat menikmati bajunya kita bikin sederhana saja ya bunda ini kita tarik ke atas kita tarik memutar seperti ini kemudian setelah itu kita ikat nanti bisa kita rapikan jadi yang seperti ini kemudian langkah berikutnya kita buat pola seperti kelopak bunga seperti ini untuk membuat sayap kita buat dari bawahan baju tidurnya caranya yang sederhana seperti biasa kita bungkuskan seperti ini cuma dua kelopak saja bunda untuk membuat sayap kanan dan kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah jadi seperti ini kita akan tempelkan pada bagian belakang bonekanya kita pasang seperti ini kita pasang seperti ini menggunakan jarum pentul jadinya seperti ini jadinya seperti ini tinggal kita letakkan pada atas sofanya dan kita bisa berhiasan dengan bunga atau pita semoga mudah dipraktekan ya bunda selamat mencoba bunda semua jangan lupa subscribe-nya ya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati